Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta para pendukungnya tak turun ke jalanan untuk menggelar aksi jelang dan saat putusan Mahkamah Konstitusi. Prabowo Subianto menyebut, hasil yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah hasil sah dari hasil pembungutan suara pada 14 Februari lalu. Oleh karena itu, lewat video pernyataan yang diterima Kompas TV pada Kamis malam, Prabowo meminta agar pendukungnya tak terprovokasi untuk berdemonstrasi, baik depan gedung Mahkamah Konstitusi dan dimanapun. Prabowo meminta agar pendukungnya berjiwa besar dan tak terpancing emosi. Saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Merespons imbauan Prabowo Subianto, Komandan Relawan TKN Haris Rusli Moti mengatakan anggotanya akan berupaya menyosialisasikan pembatalan aksi damai di sekitar gedung MK hari ini. Haris juga mengatakan akan ada sejumlah relawan yang bersiaga di sekitar Monas dan Patung Arjuna Wiwaha untuk membantu mencegah aksi damai dari pendukung Prabowo Gibran. apabila mereka sudah terlanjur tiba di sekitar Mahkamah Konstitusi. Kita akan bentuk tim untuk berjaga-jaga di Patung Kuda agar supaya jika ada pemilih atau pendukung Pak Prabowo Gibran yang datang ke sana belum mendapatkan informasi, kita akan meyakinkan mereka bahwa aksi ini dibatalkan berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Terima kasih telah menonton!